Intro Tim Voli Putri Jakarta Elektrik PLN semakin percaya diri dalam menyambut kompetisi bola voli kasta tertinggi di Indonesia ini yakni Proliga 2024 Tim Voli Putri Jakarta Elektrik PLN yang sudah mengoleksi 6 trofi gelar juara Proliga tersebut pada kejuaraan kali ini menargetkan masuk babak Final Four Darmawan Prasojo, selaku Direktur Utama PLN menyampaikan penuh dukungannya terhadap Tim Voli Putri Jakarta Elektrik PLN dalam rangka memanaskan persaingan di Proliga edisi 2024 Darmawan juga berharap keikut sertaan timnya dalam kompetisi kejuaraan Proliga 2024 kali ini mampu meningkatkan kualitas kompetisi bola voli profesional di Nusantara Di tahun lalu kita telah melihat bagaimana perjuangan Tim Voli Putri Jakarta Elektrik PLN ini untuk mencapai putaran final semoga di tahun ini tim kita dapat meraih gelar juara kata Darmawan melalui keterangan resmi dengan hadirnya atlet voli senior Yola Yuliana dan Maya Kurnia Indri Sari diharapkan akan menambah percaya diri tim dan juga menambah kekuatan para pemain muda lainnya juga didukung pelatih top asal Thailand yakni Cham Nandokmai tim voli Putri Jakarta Elektrik PLN yang memiliki catatan prestasi apik yakni sebagai pemegang gelar juara terbanyak Proliga yakni 6 kali juara benar-benar akan memberikan persaingan yang cukup ciamik untuk sebuah gelar juara Berikut daftar sementara skuad Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2024 mendatang di posisi setter ada nama Fitriani Nurjana dan Tisa Amalia Putri di posisi outside hitter ada nama Pungki Afresia dan Nurlayli Kesumah di posisi opposite ada nama Friska Dwi Permata Ratri sedangkan di posisi middle blocker ada nama Yola Yuliana Maya Kurnia Indri Sari dan Putri Andia Agustina kita nantikan kabar selanjutnya ayo terus dukung tim favorit kalian dan salam olahraga sub indo by broth3rmax